Anda kembali di Apakata Dunia, Pemirsa India pada Kamis 13 Mei mencatat lebih dari 4.000 kematian COVID-19 untuk hari kedua berturut-turut, sementara infeksi tetap di bawah 400.000 untuk hari keempat. Dan virus merajalela di daerah pedesaan, di mana kasus-kasus dapat tidak dilaporkan karena kurangnya pengujian. Kelombang kedua pandemi COVID-19 di India meletus pada Februari, membanjiri rumah sakit, kamar mayat, serta krematorium. Infeksi harian meningkat di pedesaan India dibandingkan dengan kota-kota besar yang telah melambat setelah loncakan bulan lalu. Rekaman video pada Rabu 12 Mei menunjukkan bangsal rumah sakit di kota Barmer di negara bagian Rajasthan Utara penuh dengan pasien di setiap tempat tidur, beberapa harus dirawat di lantai. Kepala Petugas Kesehatan Medis setempat mengatakan setidaknya 70 persen pasien di rumah sakit tersebut berasal dari desa. Kepala Petugas Kesehatan Medis setempat tidur, beberapa harus dirawat di rumah sakit tersebut berasal dari desa. Menurut data Kementerian Kesehatan India, memiliki 362.727 infeksi COVID-19 baru selama 24 jam terakhir, sementara kematian naik 4.120. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan negara itu menyumbang setengah dari kasus COVID-19 dan 30 persen kematian di seluruh dunia. WHO telah menunjuk varian B.1.617 ditemukan di sana menjadi perhatian global, tetapi mengatakan dampak penuhnya belum jelas. Dari Rajasthan Utara India, Kontributo Nusantara TV melaporkan.